Bila kamu suka main game N1 Streetball saat masih di PS1 atau di PS2, ya gue bisa nebak umur kalian berapa. Kalian mungkin tau yang namanya Escalade, Hotsaus, AO, Spida, Pound Collector, dan masih banyak lagi. Dan tentu yang namanya N1 tidak akan pernah lepas dengan yang namanya The Professor. Ya, pemain yang kecil, namun dengan dribble yang unik, sangat pematikan, bisa menembak, dan suka memuli lawan-lawannya. Namun mungkin kalian bertanya-tanya, sebenarnya, sehebat apa sih The Professor? Kalau dia hebat, kenapa dia nggak masuk ke NBA aja? Semuanya akan kami jawab dalam episode ini, berjudul, sehebat apa sih The Professor? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya, simak ulasan berikut ini. Well, bila kalian tanya sehebat apa The Professor, ia bahkan pernah melakukan nutmeg kepada pemain NBA George Hill, ia juga pernah mengajarkan signature move-nya, bernama The Teleport, kepada James Harden. Bahkan banyak pemain-pemain NBA yang meminta foto dengannya. Lahir dengan nama asli Grayson Scott Busser, pada 10 Juni 1984, beliau tumbuh besar di Kayser, Oregon, Amerika Serikat. Di usianya yang masih 2 tahun, ayahnya sudah mengenalkannya kepada bola basket. Dia pun akhirnya menyadari bahwa basket adalah patient-nya pada kelas 4 SD. Tumbuh besar, ia berlatih basket 4-8 jam sehari, setiap hari. Namun ia tidak pernah terpilih ke tim basket SMA-nya, yaitu McNary High School, karena ia hanya bertinggi 152 cm dengan berat 38 kg saja. Wow! Begitu kurus dan pendek sekali. Meskipun ia dibilang hebat saat itu, namun pelatihnya tidak mau memilihnya ke tim basket. Ia pun akhirnya berpindah sekolah ke Salem Academy, dan di sana, ia terpilih ke tim basket dan langsung menjadi bintang. Ia mendapatkan beberapa penghargaan basket di level negara bagian. Namun sayang, karena tinggi dan berat badannya yang sangat pendek dan kecil, ia tidak mendapat beasiswa dari kampus manapun. Ia akhirnya masuk ke Cemeketa Community College. Ia masuk ke tim basket kampusnya, namun tetap saja jarang dimainkan karena size dari tubuhnya. Namun ternyata disinilah titik pertama popularitasnya dimulai. Pada saat itu, N1, sebuah perusahaan sepatu dan baju yang terbilang belum terlalu terkenal, sedang berniat untuk mengembangkan bisnis dan pasarnya. Mereka mengadakan acara bernama N1 Mixtape Tour, sebuah kompetisi basket keliling dari kota ke kota. Kompetisi ini bukanlah seperti kompetisi NBA, yang lebih mementingkan kemenangan. Namun lebih kehiburan dan lebih sering terjadi isolation one-on-one daripada permainan umpan-mengumpan, karena tentunya untuk menghibur para penonton. Kompetisi ini disiarkan di kanal TV ESPN 2 dalam bentuk rekaman highlights dari para pemain selama setengah jam. Pada tahun 2003, N1 Mixtape Tour datang ke kota asal dari The Professor, yaitu Oregon. Awalnya, The Professor dan saudara kandungnya datang ke kompetisi tersebut hanya sebagai penonton. Beruntungnya, di hari ia datang, N1 sedang mengadakan seleksi terbuka untuk membuat sebuah tim sendiri terdiri atas pemain-pemain terbaik dari satu Amerika Serikat yang nantinya akan keliling dan berkompetisi dengan tim-tim lain. The Professor pun mengikuti seleksi tersebut dan berhasil masuk ke tim milik N1. Ia masih berusia 18 tahun saat itu, dan ia pun mendapatkan popularitasnya karena highlights dan dribblenya yang unik yang sering tampil di serial TV N1 Mixtape Tour 2003. Di era 2000-an, serial N1 Mixtape Tour adalah serial TV yang sangat booming di Amerika dan streetball memberikan dampak besar bagi dunia olahraga saat itu. Ia mendapatkan julukan The Professor karena ia sering membuli lawan-lawannya dengan dribblenya. Namanya pun menjadi sangat populer. N1 juga membuat sebuah video game di PlayStation yang mungkin banyak dari kamu memainkannya saat masih SD. 7 tahun ia keliling dan tampil di serial TV tersebut, akhirnya N1 Mixtape Tour menghentikan acaranya dan berhenti mengudara di TV pada 2008. Setelah acara tersebut bubar, The Professor memulai karir actingnya. Ia tampil di film berjudul Semi Pro sebagai point guard dari tim San Antonio Sports. Ia juga bermain di film Ball Don't Lie pada 2011, sebuah film adaptasi dari novel dan menjadi pemeran utama di sana. Namun setelah film ini, karirnya agak menurun karena popularitas streetball sudah terbilang kalah jauh dari NBA. Ia masih tetap berkeliling bahkan ke negara-negara lain untuk menghibur penonton dengan gerakan streetballnya di tim N1 Internasional dari 2008 sampai 2010. Namun karena N1 Mixtape Tour yang biasanya menampilkan highlights di TV telah bubar, ia hanya bisa mengupload highlights-nya di kanal YouTubenya yang ia buat pada 2009. Pada saat itu, YouTube masih belum terlalu populer dibandingkan sekarang. Namun pada 2013, ia kembali lagi ke puncak popularitasnya setelah video Spider-Man Basketball Episode I viral di YouTube. Pada saat itu, ia masih bermain di team streetball Ball Up dari 2011 hingga 2015. Video tersebut memiliki 14 juta views hanya dalam waktu seminggu setelah di-upload. Video tersebut ditayangkan di website ESPN dan menarik perhatian dari Shaq yang mempostingnya di Twitter. Video tersebut memiliki 42 juta views sekarang. Terbilang sangat-sangat banyak bagi cuplikan highlights basket. Di episode 3, ia mengundang pemain NBA Jamal Crawford Karena video pertamanya tersebut, YouTubenya menjadi sangat populer. Ia punya hampir 5,7 juta subscriber di YouTube dan hampir mencapai 1 miliar views total. Ia punya 3,5 juta followers di Instagram dan bisa dibilang, ia adalah pemain basket non-NBA terfamous. Ia membuat tutorial dribble bernama Superhuman Dribbling yang bisa didownload secara online. Dan hingga sekarang, ia tidak bermain untuk tim apapun dan berfokus ke kanal YouTubenya untuk menghibur penonton. Namun sayang, pada 2019, saat ia sedang ingin melakukan drive, ia mengalami cedera robek penuh Achilles yang membuatnya tidak bisa bermain basket selama setahun. Di titik itu, ia merasa sangat hancur. Tidak banyak pemain basket yang bisa kembali ke performa puncak setelah cedera Achilles. Namun ia tidak patah semangat setelahnya. Ia terus berlatih, berlatih, dan berlatih. Ia merahasiakan hal tersebut dari publik dan baru mau mempublish perjalanannya pulih dari cedera pada 2020, tepat setelah ia sembuh total dari cedera. Ia pun merasa masih di performa puncaknya dan tidak merasakan hal apapun yang menghambat karirnya. Cukup sudah biografi dan perjalanan karir dari The Professor. Kembali lagi ke pertanyaan awal. Apakah The Professor memang benar-benar sehebat itu? Apakah The Professor bisa main di NBA dan menjadi superstar di sana? Banyak juga yang setuju. Namun banyak juga yang tidak setuju. Well, The Professor bertinggi 178 cm dengan berat badan 70 kg. Faktanya, hanya ada dua pemain dalam sejarah NBA yang punya tinggi di bawah 180 cm yang pernah masuk ke All-Star, yaitu Calvin Murphy dan Isaiah Thomas. Murphy bertinggi 175 cm sama dengan Isaiah Thomas. Di musim 2020-2021, hanya ada total 5 orang pemain saja yang bertinggi di bawah 180 cm. Lalu, sebagai pemain NBA, Anda juga perlu punya tubuh yang sangat atletis. Di video Youtubenya yang berjudul Why I'm Not In The NBA, The Professor bahkan berkata bahwa ia tidak pernah melakukan dunk dalam karirnya saat di pertandingan. Pada saat video itu di-upload pada 2020, ia bahkan berkata ia sudah tidak pernah melakukan slam dunk selama bertahun-tahun. Kalau dari Profesor sendiri, mengapa ia tidak pernah bermain di NBA, ia punya tiga alasan. Pertama, karena ia tidak punya kualifikasi yang cukup untuk bermain di NBA. Ia berkata bahwa apabila seorang pemain tidak pernah bermain di Divisi 1 NCAA atau di Liga Pro Negara Luar sebelumnya, hampir tidak mungkin pemain tersebut bisa masuk NBA. The Professor pun tak pernah bermain di Divisi 1 NCAA atau Liga Pro Luar sejak lulus SMA. Alasan kedua adalah politik. Pandangan terhadap streetball dulu dan sekarang sangatlah berbeda. Dulu, di era 2000-an, streetball hanyalah dianggap sebagai hal yang tidak asli dan tidak real karena tentu, banyak peraturan asli basket yang tidak diterapkan di streetball. Namun sekarang, sangat berbeda. Kita cenderung terhibur bila seorang point guard melakukan crossover yang unik di NBA. Semua itu tentu terinspirasi dari streetball. Dan yang ketiga adalah karena The Professor lebih suka menghibur penonton lewat hal-hal yang ia lakukan di YouTube daripada bermain di Liga Pro seperti NBA. Ia juga berkata bahwa bila seorang pemain NBA dulunya bersinar di NBA, namun di akhir karirnya, ketika ia sudah tidak sejago dulu, penonton cenderung akan melupakannya dan beralih ke pemain lain yang lebih hebat. Berbeda dengan YouTube, di mana orang akan lebih melihat dan mengingat apa yang dilakukan Profesor meskipun ia sudah tidak bermain basket lagi nantinya. Hiburan, crossover, tepuk tangan, itulah yang lebih diinginkan Profesor. Jadi, apakah The Professor sebenarnya bisa bersinar di NBA? Well, kita tidak pernah tahu. Bila Anda jawab, ya, ingatlah fakta tadi bahwa hanya ada 5 pemain NBA sekarang yang bertinggi di bawah 180 cm. Namun, bila Anda menjawab tidak, bagaimana bisa pemain setinggi Aisyah Thomas dan Calvin Murphy, yang bahkan lebih pendek daripada The Professor, bisa menjadi all-star. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Nah, aku mau ngingetin nih, ada kabar gembira, di mana channel ini akhirnya mendapat sponsor pertama kalinya dari Easy Sportswear. Bagi kalian yang cari jersey basket, bisa langsung kunjungi Instagram, Shopee, dan Tokopedia dari at Easy Sportswear ya. Semangat! Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.